Alhamdulillah Bukan sebagai Ustadz, akan tetapi saya bertugas isinya adalah Kita sama-sama mengamalkan dari ayat suci Al-Quran yang berbunyi Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10 Yang mana Allah berfirman Dan diantara sekelompok manusia Ada yang menyatakan Di dalam tafsir kategori Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 ini Tiga kelompok manusia dikategorikan menjadi tiga kelompok Yang pertama adalah Yang menyatakan kami beriman Apa disebut orang beriman? Orang yang beriman adalah Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisannya Dan mengamalkan dengan suruh anggota tubuhnya Hati meyakini lisan juga sesuai Dan amalan juga sesuai dengan yang dikendaki oleh hati Itu golongan orang yang pertama Kemudian golongan orang yang kedua Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 ini adalah Golongan orang-orang kafir Apa disebut orang-orang kafir? Yaitu orang yang dengan sengaja Dengan fikiran sadar Mengingkari Allah dan hari akhir Maka mereka itu tidak percaya dengan adanya Al-Quran Mereka tidak percaya dengan adanya Allah Mereka tidak percaya dengan nabinya Nabi umat Islam Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang mereka percaya adalah Bagaimana cara menghancurkan Islam Bagaimana cara menghancurkan nabinya Bagaimana dengan cara menghancurkan masyarakat umat Islam Itulah orang-orang kafir Karena kenapa mereka menolak dengan terang-terangan Allah dan hari akhir Kemudian kelompok orang yang ketiga adalah Kelompok orang-orang munafik Ini yang hati-hati Yang mungkin saja terdapat dalam diri kita Karena kenapa? Definisi orang munafik disini adalah Yaitu orang yang mengatakan dalam hatinya Atau dalam lisannya Kami beriman kepada Allah Kami yakin kepada Nabi Muhammad Sebagai Rasul terakhir Sebagai Nabi terakhir Bahkan sebagai Nabi penutup dari para Nabi Tetapi Tetapi hati kecil mereka Mereka menolak Seolah-olah seperti ini Banyak orang yang menawarkan kebaikan Tetapi di belakangnya mempunyai akal busuk Banyak orang yang menawarkan pinjaman Tetapi di belakangnya Malah ini menjatuhkan Banyak orang yang ingin berbuat kebaikan Tetapi di belakangnya Minta embel-embel Hati-hati Itu adalah sifat orang-orang munafik Mereka melafadkan dalam lisannya Kami beriman Kami percaya dengan Allah Kami percaya dengan Al-Quran Tetapi hati mereka menolak Hati-hati orang seperti itu Disebutkan dalam ayat Al-Quran kembali Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 9 nya Kenapa bisa terjadi orang-orang khatih dan munafih Di sini disebutkan Mereka menipu Allah Allah sudah tidak dipercaya oleh mereka Kemudian tidak cukup mereka menipu Allah Bahkan orang-orang yang beriman pun mereka tipu Hablum minallah mereka tipu Dengan hablum minannas mereka juga tipu Berarti fix di sini 100% Mereka tidak ada hubungan hablum minallah dan hablum minannasnya Yang paling parah adalah Bahkan mereka menipu dirinya sendiri Padahal mereka sadar melakukannya Allah menyelirnya dengan ayat selanjutnya Fikulu bihim maradun Di dalam hati mereka ada berbagai macam penyakit Fazadahumun lohu maradun Ketika penyakit tersebut dibiarkan sampai menyebar luas Maka Fazadahumun lohu maradun Akan bertambah kronis Bertambah parah Bertambah parah penyakit tersebut Karena kenapa? Disebutkan Dan bagi mereka siksaan yang amat pedih Dikanakan kenapa? Penyakit tersebut Dikanakan mereka itu Menistakan apa-apa yang Allah firmankan Menistakan apa-apa yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad SAW Menistakan apa-apa yang dibawa oleh umat Islam Karena kenapa? Mereka menistakan semuanya Itulah yang dapat mengakibatkan seseorang Menjadi kafir dan munafik Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Kita bisa meningkatkan keimanan Dan bisa termasuk golongan orang-orang yang beriman Dan akhirnya menjadi generasi Atau dinobatkan oleh Allah menjadi pribadi yang bertakwa Jazakumullah khasirun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!